Sedang berbangga setelah angkutan transportasi publik MRT atau Moda Raya Terpadu resmi beroperasi pada Maret 2019 kemarin. Keretanya kekinian, cepat dan tak bising. Stasiunnya pun juga dinilai sangat keren, modern dan futuristik. Coba lihat betapa cantiknya stasiun MRT Jakarta ini. Dijamin gak kalah dengan stasiun MRT Singapura atau di Eropa. Hal ini membuat Indonesia mulai bisa bersaing dengan negara-negara maju. Selain stasiun MRT Jakarta, beberapa stasiun di negara lain juga mempunyai keistimewaan, keunikan hingga kekurangan yang sulit dipercaya. Dimana dan seperti apa ya? Berikut rangkumannya versi on the spot. Berbicara angkutan masal kereta api, Jepang layak disebut sebagai juara. Selain kereta api Shinkansen, Jepang juga mempunyai jenis kereta api lain yang beroperasi. Uniknya, Jepang punya stasiun spesial. Namanya Stasiun Kereta Api Doi di Minakami, Prefektur Gunma. Pasalnya, suasana di stasiun ini terasa suram dan menyeramkan. Stasiun yang menghubungkan wilayah Gunma dan Nigata ini berada 70 meter di bawah tanah. Bahkan, untuk mencapai stasiun tempat singgah keretanya saja, calon penumpang harus meneruni 486 anak tangga dan berjalan 338 meter di dalam lorong dengan penerangan minim demi mencapai bagian dalam stasiun di dalam gunung. Dan saat sampai di tepian kereta, suasana semakin mencekam. Karena selain lembab, terkadang diselimuti kabut. Mirip dengan stasiun berhantu yang kerap muncul di film-film. Stasiun ini masih aktif, namun jumlah pengunjungnya sedikit. Wah, kalau di Indonesia mungkin sudah dijadikan tempat uji nyali ya. Masih di Jepang, stasiun unik sekaligus tercengang adalah Seryu Miharashi Eki. Terletak di prefektur Yamaguchi, bagian dari jalur rel Nishikigawa, Seryu, stasiun ini didirikan tanpa pintu keluar ataupun pintu masuk. Loh, kok bisa? Ya, satu-satunya jalan bagi penumpang yang turun dan juga keluar dari stasiun itu adalah melalui kereta yang berjalan pada jalur stasiun tersebut. Ternyata tujuan dibangunnya stasiun ini adalah untuk menikmati pemandangan indah di surga Nishiki. Benar-benar ditujukan agar orang bisa menikmati pemandangan di spot ini. Meski stasiun ini dibangun hanya memakai desain sederhana dari besi dengan atap bergelombang, banyak orang Jepang antusias berkunjung untuk melihat pemandangannya dan mengambil foto. Taukah Anda, selain Taj Mahal, ada bangunan lain yang tak kalah mempesona di India, yaitu stasiun Chattrapati Sivaji Terminus. Dengan gaya arsitektur Victorian Italianate Gothic Revival yang memadukan ornamen tradisional khas India, stasiun ini dirancang oleh arsitek asal Inggris Frederick William Stevens. Ada dua akses masuk ke dalam stasiun. Pintu masuk pertama terdapat patung singa yang mewakili Inggris. Di pintu kedua ada patung harimau sebagai simbol India. Menjadi stasiun kereta api pertama di India, stasiun ini menjadi saksi bisu bagi jalur transportasi tersibuk di negara Bollywood. Setiap harinya sekitar 3 juta penumpang diperkirakan singgah di sini. Luar biasa ya! That's right, tell them I'm the reason that it's girls' eyes down, say she wanna be come. Percayakah kamu jika negara maju seperti Amerika Serikat punya stasiun yang sangat kotor? Ternyata Amerika Serikat tak luput dari yang namanya kotor. Contohnya saja stasiun kereta api bawah tanah Chamber Street yang disebut sebagai stasiun paling kotor. Di kota New York, stasiun ini tak sedap dipandang karena banyaknya tembok pilar yang rusak, cat atap terkelupas, serta lumut menempel di tembok. Sampah-sampah juga berserakan di rel kereta api. Di satu sudut stasiun ini bahkan ada sebuah ruangan yang terlihat dari luar sudah sangat kotor. Hingga bisa dikatakan tak layak disebut bagian dari lokasi pelayanan publik. Tadi ketahui alasan dari tidak terurusnya stasiun ini. Namun akibatnya penumpang yang datang ke stasiun pun menjadi sangat minim. Selain stasiun terdalam, di Jepang ada juga stasiun mencengangkan lainnya karena dibuat di jembatan di atas sungai Ananai yang cukup deras. Stasiun Tosa Kitagawa di daerah Otoyo, distrik Nagauka, prefektur Kochi ini tak beratap dan hanya mempunyai platform untuk penumpang naik dan turun kereta saja. Sedangkan untuk keamanan, di pinggir jembatan dibangun sebuah dinding pembatas agar penumpang tidak terjatuh dari atas stasiun. Wah, gimana sensasinya ya turun di stasiun ini? Pasti dek-dekster nih! Stasiun Rua Dushet di Sweden Suwedia sukses membuat orang-orang tercengang karena interiornya. Lihat saja perpaduan warna merah dengan lapisan bebatuan asli yang sengaja diekspos serta pencahayaan yang pas dijamin membuat Anda merasa berada di dunia lain. Stasiun paling ikonik di Sweden ini menjadi salah satu tujuan wajib bagi para turis dari penjuru dunia. Pasalnya selain Rua Dushet, stasiun-stasiun bawah tanah di kota Stockholm yang saling berhubungan dihasil berbagai karya seni sehingga sering disebut galeri seni terpanjang di bawah tanah. Sepertinya para pencinta seni wajib datang ke Stockholm nih. Rusia mungkin paling layak disebut sebagai negara pemilik stasiun kereta api paling cantik di dunia. Inilah stasiun Elektro Zawodskah. Hasil rancangan arsitek Vladimir Shuko dan Vladimir Glevrich. Stasiun paling dikenal di Metro Moskow ini pertama kali dibuka pada 15 Mei 1944 ketika Perang Dunia II. Ini bukan sekedar sarana transportasi publik biasa melainkan ruang bawah tanah mewah berlantai marmer dan granit yang penuh dengan karya seni serta lampu-lampu cantik. Banyak orang menyebut jika interior stasiun ini seperti istana megah. Bukan Elektro Zawodskah saja, stasiun lainnya di Metro Moskow pun tak kalah cantiknya. Perbedaannya hanya di desain interior dan arsitektur. Dan hampir semua stasiun berlantai marmer dan granit dihiasi patung-patung orang penting Rusia. Lukisan karya pelukis dunia, hiasan-hiasan mozaik, atau berbagai macam seni yang berupa hiasan dari kristal dan logam. Wah, keren banget ya! Dan pemirsa itulah deretan stasiun yang bikin kamu tercengang. Ingin tahu berbagai informasi update, video unik, dan viral lainnya? Tonton terus On The Spot Trans 7 ya! Kamu jago masak? Jangan bangga dulu. Karena On The Spot sudah merangkum orang-orang yang ternyata bisa lebih dari sekedar memasak. Mereka juga bisa melakukan atraksi yang siap bikin kamu nggak berkedip. Mau tahu seperti apa? Saksikan setelah yang satu ini ya!